Intro Warga Kabupaten Tuban beramai-ramai melakukan penangkapan terhadap komplotan pencuri. Para pelaku ditangkap oleh warga saat melancarkan aksinya di sebuah toko buah di desa Margomulyo, kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Penangkapan komplotan pencuri yang dilakukan oleh warga ini terekam dalam video amatir. Penangkapan komplotan pencuri ini bermula saat para pelaku melancarkan aksinya di dalam sebuah toko buah. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung menutup rolling door toko tersebut dari luar, sehingga warga dengan mudah menangkap komplotan maling ini. Begitu para pelaku tertangkap, warga melaporkan kejadian tersebut ke Koramil dan dilakukan penangkapan. Berdasarkan keterangan dari warga, para pelaku telah melakukan pencurian di beberapa sekolah di kecamatan Kerek, Tuban. Di antaranya SDN Margomulyo, SDN Temayang, dan MTS Swasta di Kerek. Ketiga pelaku yang ditangkap ini kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Namun setelah dikembangkan pengembangan oleh petugas, jumlah pelaku bertambah menjadi 6 orang. Kenal pelaku tersebut berinisial D, 16 tahun, A, 13 tahun, G, 14 tahun. Ketiganya tertangkap saat mencuri di toko buah. Kemudian A, 14 tahun, M, 15 tahun, dan H, 14 tahun. Ketiganya ditangkap dari hasil pengembangan. Seluruh pelaku yang masih di bawah umur ini berasal dari Tuban. Kejadiannya jam setengah 2, jadi ada 3 tersangka sehingga diserahkan ke pihak berwajib menjadi 6. Dan pelaku itu sudah melakukan pencurian di beberapa sekolahan. Ada SD Margomulyo, SD Temayang, dan Sanawiyah, MTS Margomulyo. Pada saat ketangkap itu posisinya bagaimana Pak? Sedang masuk atau bagaimana? Posisi sudah masuk di bedak, sehingga bedak ditutup oleh warga, terus dilaporkan ke pihak yang berwajib, beramil, terus dilanjutkan ke polisian. Tempat dimasal atau tidak Pak itu? Oh tidak. Dari kasus ini petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa laptop dan obeng.